Insiden kecelakaan jeep Lafatur yang akibatkan satu wisatawan tewas dan empat lainnya luka-luka diakibatkan terlepasnya setang kemudi. Akibatnya jeep terjun bebas ke dalam jurang sedalam 4 meter saat melewati turunan di Dusun Tangkisan, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Untuk insiden kecelakaan, Dinas Perhubungan telah serahkan kasus tersebut pada polisi karena pengemudi dianggap lalai karena tidak melakukan pengecekan. Sementara itu, disub kesulitan untuk melakukan uji kir kelayakan secara rutin karena menurut Undang-Undang Lalu Lintas, jeep wisata tidak termasuk angkutan umum. Kecelakaan maut Lafatur di sepanjang tahun ini tercatat sudah terjadi sebanyak dua kali. Kedepan, Pemkap tengah mencari payung hukum. Pemkap mencari celah agar bisa mengatur jeep sebagai angkutan wisata sehingga kedepan pengecekan kir berkala yang dilakukan setengah tahun sekali. Hingga kini total ada 29 operator yang tergabung dalam komunitas dengan jumlah armada sekitar 800 jeep. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.